Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umi Gai Siva Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara membuat tas rajut pesta Yang mudah dan simple untuk pemula Seperti ini contohnya Ukuran dari tas rajut ini Panjang 21 cm Dengan tinggi 12 cm Saya gunakan tali pendek Dan tali panjang seperti ini Nah untuk talinya Ini untuk tali selempang Atau sling bag Bisa juga Kita pendekkan dengan membuka Salah satu kait talinya Lalu dimasukkan Dan dikaitkan Ke bagian ring D Yang satunya Seperti ini Nah untuk bagian dalamnya Saya gunakan kain Bahan Cordura Bahannya cukup tebal Jadi tidak harus menggunakan Lapisan busa angin Atau busa ati lagi Bagian dalamnya Bisa masuk HP Seperti ini Langsung saja Kita ke tutorialnya Alat dan bahan yang disiapkan Yaitu benang rajut Disini saya menggunakan Benang rajut nilon filamen Ukuran D27 Untuk benang nilon filamen ini Ukuran D27 Tapi ukurannya cukup tebal Hampir setara dengan D30 Atau D36 Untuk link pembeliannya Nanti akan saya simpan di deskripsi Hakpen Saya gunakan hakpen Ukuran nomor 5 Ring D 2 piece Dengan ukuran 1,5 cm Kait tali 3 piece Dengan ukuran Ringnya 1 cm Korek dan kunting Untuk merapikan Sisa benangnya nanti Awalnya Kita buat Slip knot Atau tali simpul Selanjutnya Buat rantai Sebanyak 40 Sudah 40 rantai Selanjutnya Tambahkan dulu Satu rantai Untuk mulai membuat SC di baris pertama Kita mulai membuat SC di baris pertama Dengan di skip Satu Masuk di lubang Rantai depannya Bagian sini SC di lubang Depannya lagi Dilanjutkan Membuat SC Satu lubang Isi satu Seperti ini Sampai Ke bagian Ujung rantai Sudah selesai Baris pertama Total ada 40 SC Selanjutnya Kita putarkan Posisinya Agak ditarik sedikit Setiap akan Memutarkan Rajutannya Kita putar Balik Nah bagian Benang ini Kita agak Kepinggirkan Seperti ini Lalu kita Membuat SC Back loop Di bagian Loop belakangnya Saja Nah ini Aku buka dulu Kita masuknya Ke bagian Loop belakang Bagian sini Lubang pertama Nah ini Lubang kedua Lubang ketiga Keempat Dan seterusnya Kita membuat SC nya Di bagian Loop yang belakangnya Saja Satu SC pertama Selanjutnya SC kedua SC ketiga SC keempat Dan seterusnya Dan seterusnya Dilanjutkan Membuat SC back loop Satu lubang Isi satu Sampai ke bagian Ujung Sudah hampir Sampai ujung Satu SC lagi Di bagian SC paling ujung Nah ini Sudah selesai Baris kedua Selanjutnya Kita buat Baris ketiga Caranya sama ya Kita putarkan Posisinya Benangnya Agak di Kepinggirkan Seperti ini Lalu Mulai membuat SC Di bagian SC pertama Di loop Belakangnya Saja SC back loop Caranya sama Seperti Baris yang kedua Dilanjutkan Lagi Sampai Ke bagian Ujung SC Sudah selesai Baris ketiga Selanjutnya Kita buat Baris selanjutnya Yaitu Baris keempat Caranya sama Kita putar Rajutan Lalu Mulai membuat SC back loop Di lubang SC pertama Dilanjutkan Sampai Ke bagian Ke bagian Ujung SC Sudah selesai Baris keempat Selanjutnya Untuk Baris kelima Dan seterusnya Caranya sama Dengan Baris Ke satu Kedua Ketiga Dan keempat Jadi diulang-ulang Saja Terus Caranya Dengan Cara yang sama Seperti yang Sudah Saya contohkan Dilanjutkan Ya bunda Dan teman-teman Sampai Mendapat Ukuran Panjang Yang Diinginkan Sudah Dilanjut Ya teman-teman Di sini Saya buat Sampai Ukuran Tingginya 21 cm Atau apabila Dihitung Jumlah Rownya Itu Atau Barisnya 40 Baris Buat Bunda Dan teman-teman Apabila Ukurannya Belum Mencapai 21 cm Boleh Ditambahkan Barisnya Sesuai Dengan Yang Diinginkan Untuk Bagian Panjangnya 20 cm Selanjutnya Kita Lipat Untuk Melipatnya Ke arah Sini Ya Nah Seperti ini Jadi Nanti Arah Garisnya Itu Mengarah Ke bagian Atas Selanjutnya Kita Gabungkan Pinggirnya Ini Dengan Menggunakan SC Tambahkan Dulu Satu Rantai Lalu Masuk Di lubang SC Yang terakhir Kita Ambil Loop Yang Di bagian Dalam Seperti ini Buat SC Selanjutnya Di lubang Depannya Ambil Loop Yang Di bagian Dalam Seperti ini Nah Dilanjutkan Bunda Dan Teman Teman Membuat SC Dengan Mengambil Masing-masing Satu Loop Seperti ini Yang Bagian Dalamnya Dilanjutkan Sampai Ke bagian Ujung Setelah Sampai Ujung Lalu Tambahkan Satu Rantai Untuk Mengunci Gunting Benangnya Nanti Sisanya Diselip-selipkan Supaya Tidak Terlepas Selanjutnya Lakukan Hal Yang Sama Untuk Sisi Sebelahnya Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah digabungkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini, lalu kita balikan posisinya. Jadi yang kita sambung ini, bagian pinggirnya, posisinya untuk bagian dalam. Kita balikan dulu posisinya. Selanjutnya, kita buat pinggiran dengan menggunakan SC untuk bagian atasnya. Untuk membuat pinggiran SC bagian atasnya, kita mulai dari bagian pinggir, salah satu yang lurus ada sambungan ini. Tambahkan dulu satu rantai, lalu mulai membuat SC di lubang depannya. Nah, untuk bagian lubang yang kita buat SC back loop ini, kita ambilnya dengan loop yang bagian sebelahnya. Bagian sini kita ambil, karena kalau kita buat SC-nya ke sini, nanti akan berlubang. Nah, seperti ini akan berlubang. Jadi, kita ambil loop bagian yang pinggirnya ini. Nah, seperti ini. Buat satu SC, lalu di lubang depannya. Satu SC, di lubang depannya lagi. Ini yang ada bolong, kita tusuknya ke bagian sini. Bagian sini ya. Supaya tidak nampak bolongnya. Pasang dulu penanda di bagian SC pertama. Lalu dilanjutkan sampai satu putaran. Sudah satu putaran, sisakan dua lubang SC seperti ini untuk memasang ring D. Jadi, untuk memasang ring D-nya itu, dua SC di sebelah kanan sambungan. Nah, ini sambungannya. Dua SC lagi di sebelah kiri sambungan. Atau disesuaikan dengan ukuran ring D yang digunakan. Dua SC di sebelah kanan sambungan. Lalu, satu SC di lubang pertama kita membuat satu rantai itu. Kita isi dengan satu SC. Dan satu SC lagi bagian SC pertama. Buka dulu penanda. Seperti ini. Selanjutnya, buat lagi SC satu lubang isi satu. Mulai di lubang depannya. Penandanya boleh dipasangkan lagi. Boleh di bagian ring-nya saja. Seperti ini. Supaya nanti berhentinya itu pas yang ada penanda ini. Lanjutkan. Membuat SC satu lubang isi satu. Sampai ke bagian ujung kiri ini. Nanti, lakukan cara yang sama. Kita pasang lagi penanda. Di bagian ujung sisi sebelahnya. Sudah dilanjut. Membuat SC memutar. Berhentinya pas yang ada penanda rajut ini. Di sini saya buat sebanyak tujuh baris SC memutar. Selanjutnya, kita gunting benangnya. Lalu selipkan sisa benangnya. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk membuat talinya. Sudah saya buatkan talinya. Sekalian, ini sudah saya pasang kain furing dan resleting juga. Nah, untuk tali pendek dan tali panjangnya. Sudah pernah saya buat video tutorialnya. Jadi, kali ini saya tidak ulangi lagi untuk membuat tutorial talinya. Nanti bisa di cek di deskripsi untuk link tutorial talinya. Sekian tutorial buat tas rajut dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.